Polrestabes Maikasar, Sulawesi Selatan kini melarang penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Alasannya karena kendaraan satu ini banyak dipakai oleh anak di bawah umur dan dinilai membahayakan. Polisi pun tak segan menindak masyarakat yang masih nekat memakai sepeda listrik. Hal ini disampaikan kasat lantas Polrestabes Maikasar, AKBP Zulanda pada Kamis 14 Juli. Zulanda meminta masyarakat yang telanjur membeli sepeda listrik agar tidak digunakan di jalan raya. Apalagi diberikan kepada anak di bawah usia 17 tahun. Dikutip dari Korlantas Polri, larangan penjualan sepeda listrik ini bukanlah tanpa alasan. Pasalnya kendaraan satu ini banyak dipakai oleh anak di bawah umur di jalan raya. Penggunanya dinilai membahayakan karena kebanyakan pengendara tidak mengenakan alat keselamatan seperti helm. Zulanda menjelaskan masyarakat masih diperbolehkan memakai sepeda listrik apabila dipakai di sekitar rumah. Apabila seandainya dipakai, kecepatan yang dianjurkan hanya sekitar 10 hingga 15 km per jam. Polrestabes Maikasar sudah mempertimbangkan dengan baik aturan ini, termasuk kepada penjual sepeda listrik. Pihaknya mengizinkan penjualan sisa barang asal peruntukannya bagi orang atau badan usaha yang mengelola tempat wisata. Kemudian juga dibolehkan untuk kawasan pergudangan terbatas, perkantoran terbatas, petugas parkir area mall, hingga kawasan yang tidak memakai jalan raya. Zulanda menegaskan jika ini adalah solusi terakhir sebelum polisi menerapkan pidana sebagai bentuk ultimum remedium. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!